Sabtu kemarin tuh dia tuh di interminate soal majikan Nah kan aku kan banyak kamu udah masalah apa? Duh sebentar dok, sebentar dok, sebentar dok, sebentar dok, sebentar dok Ya 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 Why? Oh jadwal jadwal Oh iya kan tahan ya jangan sih ntaratin maaf ya Ya jangan sih oh apa-apa Gimana dok? Ya kan aku nanya ke dia Kamu kok di interminate ada masalah apa gitu Pak Miss Nah dia jawab Aku tuh gak ada masalah apa-apa lu C Kata dia Lah kok bisa di interminate? Tahu kata dia Nah terus abis itu dia cerita Katanya dulu nih Kan nanya sama majikan loh Kok aku di interminate emang kenapa Mem? Kata dia Ya gak apa-apa kamu masih bisa cari majikan lagi kok Kata dia gitu Ya gak masalahnya apa Ya kamu gak ada masalah apa-apa gitu kan Akhirnya kan dia di interminate Nah abis di interminate Sampai agensi dia ngerti Sama agensi juga ada masalah apa kata dia Kata dia Terus Dia gini mungkin majikanmu udah boseng sama kamu Dia udah nyari pembantu dari Filipin gitu Bilangnya kan Nah Terus abis itu kan Aku telpon lagi dia kan Terus dia cerita Katanya gini Aku tuh Aku tuh nanya Katanya gak ada masalah apa-apa Terus waktu renew Katanya majikan tuh suka Aku bekerja Aku Pas aku tuh masak Aku bersih Lah Sekarang masih rekodnya tuh jelek banget Kata dia Apa? Kan aku nanya Rekodnya tuh Jorok Gak higienis lah Pokoknya macem-macem Intinya tuh rekod aku tuh jelek banget cek Gata dia Jadi aku susah nyeri majikan Gata dia Wah kok gitu Iya Terus lagi ya Aku tuh tidur malem-malem jam 1 tuh baru tidur kata dia Terus kalo Kalo apa-apa gitu gaji ku dikong Bisa Iya kata dia Mana rumahnya tuh gede banget kata dia Terus aku tuh kerja tuh Aku capek gak apa-apa Yang mungkin tuh orangnya jangan kayak gitu lah Aku udah sabar-sabarin Sampai kontrak aku yang kedua aja udah mau finish 6 bulan lagi Gata dia Lah kok itu sih Iya Terus aku bingung Kan aku tinggal seminggu lagi tuh Tapi aku nyari majikan susah Gata dia Karena rekodnya jelek Terus kalo aku gak Jika kan aku harus pulang Gata dia gitu Ternyata kan Ya bukan temen banget Aku sih miss Aku pernah ketemu di luar aja Kan kasihan gitu ya Gitu ya Gitu 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 он Sama aku, aku tanya, aku tuh tanggal 17 nanti tuh harus udah pulang, tapi sampe sekarang nyari majikan itu susah, terus aku harus gimana ya? Aku bilang, aku yang gak tau, coba kamu minta tolong ke KJRI atau apa, soalnya rekod yang ditulis sama majikan itu gak sesuai gitu loh miss, terus majikannya juga sering potong gaji gitu loh. Itu tuh gue harus gimana ya miss? Iya kok ya, mito deh. Terus? Terus itu dia harus gimana ya? Iya ya, dia harus pulang Indonesia pastinya, dan kalau rekod jelek memang kan tergantung apa yang dia lakukan, yang penting dia mau pulang Indonesia, kalau gak suruh dia datang ke rumahku aja deh, hari minggu ini, kapan dia ada waktu, suruh datang ke rumahku. Sebenernya, sebenernya sih kayaknya tuh dia free, orang jadi luar kok sekarang? Tapi jangan hari ini ya, soalnya aku mau ke rumah sakit hari ini, mau ke rumah sakit itu yang potimah itu. Suruh datang ke rumah aja, sore-sore yang biar. Udah positif ya, itu positif 100% gak bisa nunggu di Hongkong ya, harus pulang ya. 100% Terus masalah rekod itu kan gak sesuai, miss, itu gak bisa dihapus gitu, kayak gitu. Gimana ngapusnya kan, words again words. Jadi kata-kata melawan kata-kata. Iya, that's what I say to her, aku bilang ke dia kan, ya orang kamu gak ngelakuin itu, mah jika kamu bisa ngomong, kamu juga bisa ngomong, gue, aku bilang itu. Makanya kan words again words. Makanya kan words again words. Iya. Tapi kan anaknya bingung, mungkin dia panik ya, waktunya tinggal sebentar lagi juga. Gini dia panik. Suruh dia cari aku aja, dateng ke rumahku aja. Agak sore-sore yang jam 5-an, jam 6 gitu. Hari apa? Ya, semakin cepat semakin baik dong. Oh, anytime. Ya, jangan hari ini ya. Hari ini aku ke rumah sakit. Oh, yang penting jangan hari ini, hari-hari lain gak buka. Oh, gitu. Ya udah. Ya udah, miss, kita jangan bisa sampai ini. Oh, lah, oh, lah. Ayu, ayu, papa. Waalaikumsalam. Oke, sekali lagi-lagi buat mbak-banyak punya rekod jelek di majikan itu lah yang akan bermasalah buat kalian. Jika kalian gak mampu, apa ya, gak mampu melakukan yang terbaik, rekod jelek itu akan diberikan sama majikan. Dan ini sudah tradisi agak lama ya. Jadi buat teman-teman kenapa saya selalu cerewet banget, berhati-hati, karena kita tidak tahu apa yang terjadi di luar sana. Dan majikan selalu mengeluarkan ayat 1, pasal 1 saat tidak suka sama kita. Jadi, saya gak tahu harus ngomong apa, intinya adalah berhati-hati lebih baik. Itu aja dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahaya. Dan terima kasih, bye-bye. Halo. Halo. Selamat datang.